Nah, itu ada berita tentang penganiayaan lor. Ini ada pemuda, garo-garo masalah sepilih. Sakit hati, dia akhirnya memukul tetanggo-nyo. Tetanggo yang dipukul ini adalah seorang ibu rumah tanggo. Dan akhirnya pelaku pun terkurung dalam jeruji besi. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bang Jek! Seorang pria bernama Saddam Gunawan, 25 tahun, tega menganiaya tetangganya yang merupakan ibu rumah tangga perinisial DN 37 tahun. Gara-gara hal sepilih, pelaku tidak terima dan sakit hati karena korban membuang sisa makanan yang dititipkan kepadanya. Kejadian itu terjadi pada Jumat 20 Januari 2022 lalu di RT 11 Jempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku yang tidak terima atas perbuatan korban, tega langsung menonjok bibir korban yang tak lain merupakan ibu rumah tangga. Dan pada akhirnya pelaku ditangkap polisi karena korban melaporkan kejadian tersebut. Yang terakhir ini, inisial DMS. Perkaranya pengenayaan 35 tahun, korbannya ibu-ibu. Jadi modusnya, kalau menurut keterangan dari si tersangka, tersangka ini nitip nasi kepada korban. Kemudian ketika diminta lagi, karena pengakuan korban itu tidak ada, karena tumpah. Dan jadi jatuh murah, kemudian si korban dipukul murudnya, ibu-ibu, dan sampai berdarah. Pelaku diketahui juga merupakan residivis atas kasus senjata tajam atau undang-undang darurat. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan.